Saudara-saudara selamat pagi, shalom Ada sukacita di pagi hari ini? Puji Tuhan Sekali untuk selamanya Itulah tema kita sepanjang minggu ini Sekali untuk selamanya Saudara-saudara tentu kita menginginkan ketika kita membeli sesuatu Barang, misalnya ya barang Kita maunya satu kali kita beli dan kita mau pakai untuk selamanya Itulah sebabnya kadang kita ketika kita membeli sesuatu Membeli barang Kita melihat barang yang memang dijamin mutunya Karena yang kita inginkan kita beli satu kali dan Kita akan pakai semaksimal mungkin Selama mungkin Sekali untuk selamanya Itu adalah kerinduan semua kita Apapun yang kita inginkan kita mau sekali untuk selamanya Namun kenyataannya Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kendatipun ketika kita membeli barang Kita sudah memilih barang yang sangat dijamin Tidak akan rusak Tetapi kenyataannya Itu tuh juga tetap kita ganti Ada masanya untuk ya kita bisa pergunakan Dan kita akan mengganti barang tersebut Pertanyaan bagi kita ialah Apa yang dimaksud oleh tema kita hari ini Yang sekali untuk selamanya Sedara-saudara Kalau kita Baca ayatnya yang ke-14 Disitu dikatakan Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan Untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan Jadi rupanya yang dimaksud oleh perenungan kita pada pagi hari ini Adalah korban Korban yang sekali Dilakukan Namun menyempurnakan Dan itu untuk selama-lamanya Sedara-saudara Dalam Yohanes 18 ayat 37 Yesus mengatakan Seperti ini Untuk itulah Aku lahir Dan untuk itulah Aku datang Kedalam dunia ini Supaya aku memberi Kesaksian Tentang kebenaran Apa yang dimaksud oleh Yesus Untuk apa ia datang Kedalam dunia Untuk itulah Aku lahir Untuk itulah Aku datang Dan yang dimaksudkan Saudara-saudara Yang dikasih Tuhan Bahwa Yesus Datang ke dalam dunia ini Harus menanggung Penderitaan Yang begitu hebat Supaya kita yang percaya Kepadanya diselamatkan Dan kematiannya Adalah untuk menyelamatkan Orang berdosa Sekali Untuk selamanya Sebab itu dalam Pembacaan kita Tadi dikatakan bahwa Ya korban Kalau kita lihat Korban-korban Yang dilakukan Dalam perjanjian lama Walaupun berulang-ulang Dilakukan Ternyata tidak Menghapus dosa Sekalipun berulang-ulang Tapi tidak Menghapus dosa Manusia Saudara-saudara Yang dikasih Tuhan Siapakah yang akan Menerima Korban yang sekali Untuk selamanya Kalau kita baca Dalam Ibrani Pasal 10 Ayat 10 Sangat jelas Dan juga Ayat 14 tadi Bahwa Korban itu Untuk orang Yang telah Dikuduskan Kita semua Saudara-saudara Percaya Tidak Bahwa kita semua Ini adalah Termasuk orang-orang Yang sudah Dikuduskan oleh Allah Percaya tidak Yakin tidak Bapak Ibu Yang hadir Pada saat ini Bahkan mungkin Juga yang Ada di rumah Percaya Tidak Bahwa kita ini Termasuk Bilangan orang-orang Yang telah Dikuduskan Di dalam Tematian Kristus Percaya Ketika kita Yakin Ketika kita Percaya Bahwa kita Terbilang Sebagai orang-orang Yang telah Dikuduskan Itu berarti Juga Kita termasuk Orang-orang Yang akan Menerima Penebusan Yang sekali Untuk selamanya Yang akan Menikmati Pengorbanan Yang dilakukan Sekali Untuk selamanya Tetapi Sedara-sedara Yang dikasih Tuhan Yesus katakan Tadi dalam Markus Kita akan Mendapat Banyak Tantangan Kita orang-orang Yang pola Dikuduskan Oleh Allah Kita orang-orang Yang akan Menikmati Pengorbanan Yesus Kristus Yang sekali Untuk selamanya Ternyata Ada banyak Tantangan Yang akan Kita hadapi Sebagaimana Dikatakan Oleh Yesus Dalam Markus Pasal 13 Tadi Akan datang Banyak orang Akan banyak orang Yang akan datang Menjadi saksi Yang mengatasnamakan Yesus Yang sesungguhnya Akan menyesatkan Yang sesungguhnya Akan menyesatkan Karena itu Yesus selalu Mengatakan Berhati-hatilah Dan berjaga-jagalah Yang akan datang Menyesatkan Sebab itu Saudara-saudara Yang dikasihi Tuhan Ada hal Yang harus Kita lakukan Supaya Saudara-saudara Kita tetap Terbilang Sebagai Orang-orang Yang akan Menikmati Yang sekali Untuk selamanya Kalau dalam kitab Daniel Saudara-saudara Tadi dikatakan Kita akan Ya kita ini Sudah Nama kita Sudah tercatat Daniel Dalam kitab Daniel Tadi Saudara-saudara Bahwa Ada dua Kenyataan Yang akan Terjadi Kelompok Atau Gelongan Gelongan Yang akan Mengalami Penderitaan Dan Kelompok Yang akan Bercahaya Seperti Cakrawala Singkatnya Saudara-saudara Akan Dua Ada dua Gelongan Mereka Yang akan Menderita Dan mereka Yang akan Menikmati Kehidupan Kalau Daniel Dalam kitab Daniel Dikakakan Menikmati Akan menjadi Cahaya Akan Bercahaya Seperti Cahaya Cakrawala Sedara-saudara Yang dikasih Tuhan Dua Gelongan Yang diperhadapkan Kepada Pertanyaan Bagi kita Iyalah Sekarang Ini Kita Sedang Menuntun Kehidupan Kita Kegolongan Yang mana Kita Sedang Menuntun Kehidupan Kita Kegolongan Yang mana Apakah Kegolongan Atau Kegolongan Atau Kelompok Orang-orang Yang akan Menikmati Penderitaan Atau Sedang Menuntun Kehidupan Kita Untuk Supaya Kita Bercahaya Seperti Cakrawala Atau Kehidupan Tentu Yang tahu Adalah Kita Masing-masing Karena Itu Dalam Perlungan Kita Pada Saat Ini Yesus Menegaskan Kepada Kita Supaya Kita Melihat Dengan Jelas Dalam Kehidupan Kita Supaya Kita Tidak Terpengaruh Atau Dipengaruhi Oleh Penyesat Penyesat Yang datang Dengan Memberikan Atau Menyampaikan Hal-hal Tentang Kehidupan Tapi Sesungguhnya Membawa Kita Kepada Kematian Berjaga-jaga Sudara-sudara Saat Ini Allah Memberikan Kita Kesempatan Waktu Hidup Yang Tuhan Berikan Bagi Kita Adalah Kesempatan Yang Diberikan Bagi Kita Untuk Menuntun Kehidupan Kita Supaya Kita Menikmati Pengorbanan Yang Sekali Untuk Selamanya Kalau Tadi Saya Mengatakan Kita Bertanya Kepada Diri Kita Apakah Saya Sudah Jalan Saya Saya Sudah Menuntun Diri Saya Kehidupan Saya Ini Pada Kehidupan Atau Saya Sementara Berjalan Pada Penderitaan Sedara Sedara Yang Terkasih Kita Semua Mengaminkan Tadi Bahwa Kita Terbilang Sebagai Orang Orang Yang Telah Dikuduskan Oleh Allah Kita Semua Telah Mendapatkan Penghapusan Dosa Yang Dilakukan Oleh Yesus Melalui Pengorbanan Yesus Sedara Sedara Kita Tahu Bahwa Kita Tidak Bisa Menyelamatkan Diri Kita Sendiri Kita Tidak Menghapus Dosa Kita Sendiri Karena Itu Allah Yang Mengerjakannya Bagi Kita Dan Berlaku Sekali Untuk Selamanya Melalui Kristus Pengorbanan Yesus Kristus Sedara Sedara Membawa Kebebasan Bagi umat Dari Perhambaan Dosa Sehingga Mereka Menjadi Manusia Yang Akan Dituntun Oleh Roh Kita Akan Menjadi Bilangan Orang-orang Saleh Yang Tercatat Namanya Dalam Kitab Kehidupan Dalam Masmur Orang-orang Seperti ini Digolongkan Sebagai Orang-orang Yang Menggantungkan Hidupnya Kepada Tuhan Kita Terjatat Sebagai Orang-orang Saleh Dalam Kitab Kehidupan Kalau demikian Saudara-saudara Apa Respon Kita Apa Yang Kita Harus Lakukan Satu Hal Biarlah Tentunya Ketika Kita Terus Hidup Memperkatakan Pirman Tuhan Dalam Hidup Kita Ketika Kehidupan Kita Kita Senantiasa Tuntun Di dalam Terus Dan Terus Memperlakukan Dan Menyaksikan Kebaikan Tuhan Kemurahan Tuhan Melalui Ketaatan Dan Kesetiaan Kita Melakukan Firmannya Sebagaimana Perenungan Kita Pada Minggu Minggu Sebelumnya Saudara-saudara Dimana Allah telah Telah Memberikan Kita Kasih Karunia Memberikan Kita Hidupan Namun Terkadang Kita Menolak Kehidupan Itu Terkadang Kita Menolak Kasih Karunia Itu Saudara-saudara Sehingga Kita Tidak Melihat Dalam Kehidupan Kita Bahwa Sesungguhnya Kita Ini Adalah Orang-orang Yang Telah Dikuduskan Oleh Allah Orang-orang Yang Dihadirkan Oleh Allah Di Tengah-tengah Dunia Ini Untuk Menyatakan Damai Sejahtera Bagi Semua Ya Sebagaimana Juga Visi Visi Dari Gereja Atau Raja Dan Juga Sesungguhnya Kita Harus Menyadari Saudara-saudara Yang Dekasih Bahwa Kita Diutus Ke Dalam Dunia Ini Supaya Kita Bisa Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Kalau Dikatakan Dalam Daniel Tadi Kita Terbilang Juga Sebagai Orang-orang Yang Akan Menuntun Orang Lain Kepada Kehidupan Pertanyaan Bagi Kita Saudara-saudara Iyalah Apakah Yang Harus Kita Lakukan Kembali Lagi Apa Yang Harus Kita Lakukan Tentunya Ialah Terus Dan Terus Melajar Penman Tuhan Melakukannya Dalam Kehidupan Kita Dan Menjadikan Kehidupan Kita Adalah Berkat Bagi Sesama Kalau Bahasa Paulus Saudara-saudara Mengatakan Hidup Kita Dari Hari Kehari Adalah Hidup Yang Semakin Menyerupai Kristus Hidup Kita Adalah Hidup Yang Semakin Hari Semakin Menyerupai Kristus Bagaimana Dalam Hidup Kita Kita Sungguh Hadir Menyatakan Kasih Yang Telah Dinyatakan Oleh Yesus Kepada Kita Yesus Telah Menjadi Persembahan Yang Semperna Bagi Kehidupan Setiap Orang Yang Telah Dikuduskannya Karena Itu Saudara-saudara Mari Juga Di Dalam Kehidupan Kita Kita Yang Telah Dikarunyai Anugrah Oleh Allah Di Dalam Kristus Yesus Yang Telah Berkorban Untuk Kita Sekalian Satu Kali Untuk Selamanya Maripun Kita Dalam Kehidupan Ini Saudara-saudara Yang Kekasih Kita Menyatakan Semuanya Itu Melalui Kesaksian Kita Ia telah Menyempurnakan Kehidupan Kita Saudara-saudara Mari kita Pun juga Menjadikan Hidup Kita Adalah Persembahan Persembahan Yang Hidup Persembahan Yang Sempurna Dengan Menyatakan Kemuliaan Allah Dalam Setiap Hidup Dan Kehidupan Kita Baik Kita Secara Pribadi Dalam Keluarga Kita Dalam Persekutuan Dan Kehadiran Kita Di Antara Sesama Kita Kita Akan Bercahaya Seperti Cahaya Cakrawala Kiranya Lewat Hidup Dan Kehidupan Kita Sedara-sedara Yang Kekasih Kita Sungguh Hidup Sebagai Orang Yang Telah Dikuduskan Bahwa Kita Datang Kedalam Dunia Sekali Datang Kedalam Dunia Tapi Hidup Kita Adalah Hidup Yang Menjadi Berkat Dan Menjadi Persembahan Bagi Kehidupan Kiranya Ruh Kudus Yang Akan Senang Biasa Menyempurnakan Sukacita Dan Syukur Kita Dan Juga Yang Sebagai Orang Orang Yang Telah Dikuduskan Oleh Allah Menikmati Kehidupan Sekali Untuk Selamanya Di dalam Kristus Untuk Menjadi Dama Sejahtera Bagi Semua Amin